diri aku sebagai target pasti hati aku sakit kalau misalnya keluarga aku disanggut pautkan gitu loh kayak stop stop kayak gitu stop asumsi ngertiin privacy lah aku kan udah ngejalan hidupan aku terfikasi gitu pasti nanti kalian bilang kayak terlalu drama gini-gini tapi ini harus bener-bener dilurusin gitu loh jangan-jangan memujokkan pihak manapun aku udah bilang dari awal jangan memujokkan kayak gaya Halo Sobat Fakta, Pak Ibti ketemu lagi Dan Pak Ibti yang terus mengabarkan fakta viral Seputar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Ya, kali ini berita soal Fuji Anti Utami Atau Fuji Yang terus saja meskipun karirnya terus berkibar Tetapi hinaan dan haters terus saja berdatangan Memang begitulah Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya Seperti Fujian ini Memang dia makin eksis Dan termasuk juga salah satu artis yang bertahan lama Setelah kejadian viral Biasanya artis yang viral karena kejadian Karena momentum itu tidak bertahan lama Tetapi Fuji termasuk artis atau selebgram Atau selebritis yang cukup bertahan lama Hal ini menanakan bahwa Fuji memang punya karisma tersendiri Sebagai seorang Ada saja orang yang kemudian mencaci Maki Fuji Dan itu langsung di DM kepada Fuji Dan Fuji akhirnya keluar taringnya Tanpa banyak kata Fuji pun membalas Nah bagaimanakah balasan Fuji Yuk kita simak saja di pagi kali ini Like, subscribe, dan komennya di tunggu dan jangan lupa Selalu ada doa-doa setiap hentikan jari Alhamdulillah buat dipake di hari raya Sudah capek ya Ngedengerin bokap gua Mau nyokap gua mamer-mamerin Alphard Dia mulu Akhirnya aku punya mobil Maaf, Pak Alhamdulillah Masya Allah Makasih PSNR Bang, Butan, Gat, Ft Sebenarnya ini tuh mobil ini Genak banget Akhirnya aku sampai Di mobilnya Alphard Hadiah THN dari Bang, Butan, Butan, Butan Makasih Masya Allah Akhirnya ya Allah Akhirnya bisa gantar galah sekolah kan Galah betul lagi sekolah guys Tahun ini galah sekolah Masya Allah Gak sekolah sih TK ya Playground Playgroup Playgroup TKB ya Apa sih sebutnya Pak Ud Pak Ud Pak Ud, galah mau Pak Ud guys Insya Allah Udain ya Ya udah lah Ya di tengah kesuksesan yang terus mendatangi Fuji Habis beli rumah Kemudian beli mobil baru Mobilnya juga gak tanggung-tanggung Alphard guys Alphard Yang harganya mungkin 1 miliar ke atas Seorang yang masih muda Sudah mempunyai rumah dan mobil mewah Tentu ini sulit dicapai Tanpa kerja keras Tanpa doa orang tua Dan tanpa pertolongan dari Allah SWT Namun ujian terus saja datang Kepada Fujianti Utami Banyak orang yang ingin ikut terkenal bersama Fuji Dan mungkin juga iri dan dengki Dengan keberhasilan Fujianti Utami Termasuk salah seorang gadis seumuran Fuji ini Yang tiba-tiba dia DM dan menjelek-jelekkan Fuji Di akun Instagramnya Nah inilah orangnya guys Langsung diposting oleh Fujianti Utami Termasuk juga postingan dia yang kata-katanya kasar banget guys Fuji mengatakan terlalu banyak suara hinaan Yang masuk ke telinga Nah beginilah kata-katanya Kata-katanya kasar banget guys Awalnya dia memposting Mengomentari Fuji yang makan Dia langsung mengatakan Gak selera Lihat lo makan Yang ada jici Kemudian dia berkata Haha bener Kata netizen Sadar dirilah Nah najis Begitu dia ngata-ngatai Si Fuji Kemudian dia DM lagi guys Dan ini sudah di screenshot oleh Fuji Kemudian dia mengatakan Haha Banyak oceh Bakat gak ada WK-WK Lawak Ngandelin SG Gala Najis Ini najis cuih Kata dia guys Ih bacot Ngemis like Gak ngemis duit lagi nih WK-WK-WK-WK Dia ngata-ngatai Fuji Sekarang ngemis like Gak pake efek Haha Najis Ngaka Wey Si muka efek Kemudian dia mengatakan Wey cewek kasar Lo gak cocok Sama L Najis banget Awas aja ya lo Sampai sama L Sadar diri Lo itu Jiji Gak rela gue Tukang vape Cukup torik aja Yang lo sakitin Dan masih banyak sindiran-sindiran Yang dikatakan oleh netizen ini Ini lagi dia menyindir Iji yang ngapi Didur Tetapi dia mengatakan Kuliah Pokoknya Bacotanya Luar biasa guys Iji gatel Si muka Efek Kamera asli dong Jangan muka efek Norak Iji jijik amat Ngetat banget gitu loh Eh norak sih lo Wkwkwkwk Caper terus mbak Muka efek Jujur aja kali Mau masukin cowok terus Begitulah guys Yang dikatakan oleh netizen ini Yang kemudian Diposting oleh Fuji Dan akhirnya Netizen ini Minta maaf Ke Fuji Nangis-nangis Ke Fuji Karena diposting Di storynya Dan ditonton Oleh seluruh Indonesia Karena followers Fuji Jutaan guys Jadi Mungkin Cowoknya yang Ikut Di foto Profil Dari cewek ini pun Malu Karena diposting Oleh Fuji Minimal Cium dulu baby Langsung ditak Oleh Fuji Akun Oh Uti Itulah akun Instagramnya Dan Ada Foto Dia guys Nah karena Sudah diposting Oleh Fuji Akhirnya Dia pun Minta maaf Nangis-nangis Ke Fuji guys Kasian orang tua Aku kak Cium dulu Fuji malah Nanggepinya Dengan santai Aku lagi Banyak masalah Kasian orang tua Aku kak Kak Tolong Apus kak Kasian orang tua Aku kak Aku minta maaf Kak Kak Puji Tolong kak Kak Jangan gini kak Kak Apus kak Aku tobat Fuji Cuma mengomentari Dengan santai Minimal Mikir Hehehe Kalau ngata-ngatain Orang itu Dipikir dulu Jangan Sembrono Dan dia pun Akhirnya Mik Mengatakan Akan tobat Dan tidak akan Mengulangi Perbuatannya Lagi Fuji cukup cerdas Tanpa banyak Mengeluarkan tenaga Dan biaya Nggak usah Lapor-lapor Langsung aja Diposting Sehingga Mules nih Anak Karena Ngata-ngatain Fuji Dan dia mengatakan Kasian Orang tuanya Tapi Dengan begitu Kamu akan Terkenal Karena sudah Diposting oleh Fuji Yang followersnya Sudah Jutaan Oke Ada banyak Cara Untuk Tenar Mungkin Sementara Tenar Dengan hujatan Tapi Nantinya Bisa Diubah Dengan Berbuat Baik Di kemudian Hari Asal Sudah ada Followersnya Cium dulu Kata Fuji Begitu Dikemi algumas Asal S racist I Tsc Ya Tsc Tsc Si Si Tsc Kak Mul Terima kasih.